Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya gimana kabarnya teman-teman jumpa lagi di channel saya di kali ini di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memelihara ikan di dalam bak mandi Nah sebelum kita lanjut di video jangan lupa like comment share dan subscribe Nah oke setelah itu kita akan langsung ke kamar mandi untuk nge-check ikan peliharaan saya Oke nah teman-teman ini kita sudah di kamar mandi saya nah ini dia saya melihara dua jenis ikan ya yang satu tiger pork nah yang satunya ini saya kurang jelas apa barangkali teman-teman ada yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya Nah jadi memelihara ikan di bak mandi itu enggak asal dipelihara terus enggak dikasih makan ya jadi kalau saya ini setiap hari saya kasih makan satu kali ya di tiap pagi gitu nah kebetulan ini belum saya kasih makan khusus untuk ngasih tahu ke teman-teman gimana proses saya ngasih makannya nah untuk makannya itu saya gunakan makan jenis tenggelam ini ya tahu sinking type di mereka nanti supaya berkejar-kejaran di supaya mereka aktif juga ya pemberian makan juga ndak usah terlalu banyak biasanya saya tiga jemput begini ya maksimal nah ini nah 1 2 3 nah itu sudah maksimal ya di 3 itu mesti habis jadi pasti langsung habis nggak usah terlalu banyak juga karena nanti kalau terlalu banyak konsekuensinya kotoran ikannya juga akan banyak nanti akan terjadi pengendapan kotoran yang terlalu banyak di bak mandi kita sebenarnya enggak apa-apa sih kalau temen-temen rajin apa membersihkan bak mandi kalau untuk dengan metode yang seperti itu biasanya saya membersihkan kamar mandi itu sekitar dua minggu baru sekali maksimal itu mungkin satu bulan sekali ya jadi bisa tetap bersih dan itu pun juga nggak akan terlalu banyak kotorannya dan untuk airnya sendiri itu kan mesti diambil digunakan untuk mandi dan sebagainya jadi terus kita akan isi dengan apa air yang baru seperti ini jadi kadar oksigen dan lain sebagainya itu di dalam air akan membuat ikan itu tetap merasa nyaman di untuk ikan-ikan ini sudah saya pelihara sudah cukup lama ya mungkin ada beberapa bulan berlalu dan nggak ada yang mati satupun dengan cara seperti itu dan ini juga terpaksa sebenarnya karena memang ikan saya itu oh agak banyak dan nggak bisa disatukan terus akuarium saya juga terbatas jadi akhirnya saya pindah di sini dan kebetulan dua jenis ikan ini nggak awalnya saja mereka kejar-kejaran tapi akhirnya selang beberapa hari itu bisa hidup berdampingan ya terus selain dari makan yang kita berikan biasanya mereka juga akan makan kotoran-kotoran yang ada di pak mandi itu kayak gentik nyamuk dan sebagainya jadi ya itulah kurang kurang lebihnya bagaimana memelihara ikan di pak mandi kita barangkali teman-teman ada komentar usulan atau bahkan sanggahan silahkan kita berdiskusi di kolom komentar terimakasih jangan lupa like comment share dan subscribe bye-bye